Halo teman-teman semua, balik lagi di channel MyHP Code, pada video kali ini kita akan lanjut aplikasi e-commerce nya di video sebelumnya kita berhasil menambahkan untuk kategori jadi di video sekarang kita akan menambahkan sub dari kategorinya kita langsung saja disini masuk ke sidebar bagian body sidebar ya disini kita masukkan untuk sub kategori kemudian untuk root nya disini all sub kategori kita akan buat untuk root nya disini sub kategori root nya saya copy aja dari sini ya di dalam pre-pick kategori masih dalam pre-pick kategori kemudian untuk root nya name root nya yaitu sub all kategori all sub kategori ya yuk kemudian untuk controller nya kita akan buat ya controller nya kita akan buat sub kategori controller ini kita akan buat controller oke make controller oke oke kita sudah berhasil untuk menambahkan sub kategori controller kemudian kita akan load ya sub kategori controller nya kita akan load disini oh dimasukkan ke dalam folder backend ya ini sub kategori controller cuman harusnya dimasukkan ke dalam folder backend kemudian kita akan load oke kemudian kita akan buat lagi controller nya kemudian kita akan buat lagi controller nya dimasukkan ke dalam folder backend oke Sudah masuk subkategori controller Kemudian disini Untuk web root nya Kita akan buat metode nya Di dalam Di dalam controller subkategori Kita akan buat view subkategori controller View subkategori Membuat di dalam subkategori controller Untuk isinya kita ambil saja dari kategori controller ya Nah disini Subkategori controller Kemudian kita akan buat model Subkategori Yang mana nantinya Kita akan parsing si datanya Kedalam folder admin Kategori subkategori view Oke Nah sekarang kita akan buat Model subkategori ya Berserta Migrasi nya Artisan Make model Tab kategori Min M Oke kita enter Dan kita akan load si model nya Subkategori Subkategori Kita akan buka model nya Mana subkategori Nah Kemudian kita akan buka dulu Untuk migrasi nya Migration nya Di dalam Pol database Kemudian disini ada migration Disini Karena kita akan relasi ke Kategori model Maka disini kita akan Buat Relasi nya ya Ini kita integer 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 ke Kategori id Oke Kemudian Isi tabel nya Kita ambil lagi yang ini Dari Kategori ya Pasti disini Untuk namanya Subkategori Name English Kemudian subkategori Name Indonesia Kemudian subkategori Slug In English Subkategori Slug Indonesia Oke Kemudian Kita tambahkan Fillable Di dalam Model kategorinya Kita tambahkan Fillable Kita copy saja Dari Kategori model Ini kita paste Kita tambahkan saja Subkategori Kemudian disini Kategori id Karena kita akan Relasi ke Kategori ya Dalam Model kategori Oke Oh sorry Kita save all dulu Terlebih dahulu Save all Kita close Untuk File migration nya Dan juga File model nya Kita close Kita coba Migrasi Oke Artisan Migrate Kurang R Kurang R PHP my admin nya Untuk tabel Subkategori Yang isinya ada Yang isinya ada Kategori id Yang menanti akan Relasi ke Tabel kategori Ya Kemudian ada Subkategori name Subkategori name Indonesia Subkategori ya Subkategori Slug inggris Subkategori Slug indonesia Oke Kemudian kita akan Coba refresh Di halaman admin Dashboard nya Lihat di menu Kategori Oh masih All Kategori Oke Kita balik Ke sidebar nya Teman teman Semua Masuk ke Sidebar nya Di admin Body sidebar Kemudian disini Kita cek lagi Kenapa gak muncul All subkategori Adi nya Oke Oh Ini Kita cut ya Kita cut Kita masukkan Kedalam ul Nah ul Yang ini kita hapus Kita save call Kemudian kita refresh Ecek Categori Nah disini ada All subkategori Kalau misalkan kita klik Ini pasti error Karena kita belum membuat View dari subkategorinya Nah error nya seperti ini Invalid Argon Exception Yang mana view Dari subkategori view ini Not found Belum ada ya Kita akan buat view nya Teman teman semua Jadi kita masuk lagi Ke subkategori controller Disini kita akan buat view nya Kita copy Kemudian masuk ke dalam view admin View admin Kemudian masuk ke dalam folder kategori Dalam folder kategori kita akan buat subkategori view Kanan new file Pukul ctrl s Disini kita buat subkategori view Dot plate Dot php Untuk isinya kita ambil saja dari kategori view Kita copy semuanya Kemudian masukkan ke dalam Subkategori ya Kita masukkan ke dalam subkategori view Kita paste disini Kita Edit edit aja sedikit ya Tambahin subkategori list Kemudian untuk name nya disini Kategori Karena kita akan relasi ke Tabel kategori Ini subkategori Subkategori ink Subkategori indonesian Untuk for each nya Kita ambil parsing dari subkategori Untuk icon nya kita hapus saja Disini kita ambil dari name dari kategori nya Tapi disini kan kita belum berrelasi ya Belum kita relasikan Yang pertama kita ambil dulu aja Supaya simple Nanti di video selanjutnya kita akan relasikan Id ini Mengambil dari nama si kategori Ya untuk sementara Kita ambil dulu aja Field yang ada di dalam Subkategori Kemudian disini subkategori Name English Subkategori Terus disini kita ambil subkategori Name indonesia Ini zip nya Untuk root delete dan edit nya Kita diamkan dulu aja seperti ini Kemudian cashflow kebawah disini Add subkategori Oke disini subkategori Tambahkan saya sub seperti ini Untuk name nya juga sama Kemudian untuk sub name indonesianya juga Kemudian yang bawahnya kita hapus Add subkategori Kemudian kita copy Yang atas ini Comgroup nya kita copy Kita akan buat select Comselect ya Disini Kita ambil kategorinya Name nya kategori id Kemudian untuk error nya Kategorinya kategori id juga sama Oh sorry untuk input nya Salah bukan input tapi kita buat Select ya Select Name nya kategorinya kategori id Class nya form control Kemudian disini ada option pilihannya Untuk option disini misalkan Pilih kategori Value nya kita kosongkan dulu saja Misalkan kategori 1 Nanti kita akan ambil si kategori ini di dalam kabel kategori ini di dalam kabel kategori ya Ini hanya untuk sampel dulu Kemudian kita coba save all Refresh kembali disini Nah harusnya berhasil ya tidak error karena kita sudah berhasil membuat subkategori nya Kalau misalkan kita klik disini sudah aktif dari menu subkategori nya sudah aktif Klik all kategori juga aktif berdasarkan root yang dipilih ya Klik pada all subkategori Nah disini ada pilihan kategori nya Nanti muncul dari nama-nama kategori yang akan dimasukkan ke dalam kategori ini Oke teman-teman semua Di video selanjutnya kita akan insert datanya juga Sekalian kita akan relasikan Tabel subkategori ke Tabel kategori Oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya Selamat menikmati